Intro Alhamdulillah tadi dari Cilangkap kita menuju Lubang Buaya Tadi bersama-sama Kalali juga ya Cuman ya untuk disini saya mengajarkan lagi Karena Kalali ada guidelines sebelah literasi tadi dan penanaman pohon Hari ini saya datang ke RW 5 tadi ya dan RW 2 RW 3 RW 3 Tadi kita temuin sosial dan sekarang buku-buku Fitri gitu loh Benar biasa ya karena mereka itu kami adalah kepanjangan tangan dari Pak Bu Hurno dan Ibu Dan Pak Wali juga salam dari Pak Wali juga gitu loh Untuk memberikan edukasi kepada mereka seperti apa nih mereka sekarang disini gitu loh Jadi saya lah yang mau wakil disini luar bersama Akhirnya saya gitu loh Pak Pia 4 Kelurak, jamat semuanya Pak Pia 2 juga gitu loh Untuk sama-sama mengatasi seperti apa sekarang kondisi anak-anak kita Ternyata tadi saya itu memang bawaan lahir Anaknya cerdas sekali Dan sekarang usianya berapa ya tadi? Tiga tahun Usianya tiga tahun gitu loh Memang dia itu hanya stamping aja gitu loh Sekarang lagi juga ada Dia juga bersama Kapuskes Itu di kesehatan Kapuskes Kecematan dan Kelurahan Selang mendampingi Dan dua-duanya Ibunya Saskia dan ibunya Muhammad Fikri Rajin ke posyandu Alhamdulillah kader-kader disini juga luar biasa Dawisnya juga luar biasa Memanggapi kesehatan mereka Dan hari ini si Muhammad Fikri Dia stunting ya Kawan lahir juga ya Dan sudah pernah dioperasi juga ya Alhamdulillah berhasil Sehingga dia bisa duduk dengan tegak ya Jadi ini mungkin nanti tinggal nanti Karena Muhammad Fikri bilang pengen ke mall Jadi misalnya nanti kita akan kirim pursi Rada buat Muhammad Fikri ya Bisa jalan ke mall ya nak ya Jadi itu Jadi sekali lagi Kita mendukung sekali Terhadap kesehatan terutama Sama anak Anak-anak yang stunting Kemudian gigi kurang Tinggi kurus Obesitas Dan gigi buruk Tapi Alhamdulillah hari ini Saya lihat Semuanya normal Gigi kurang aja Dan stunting Luar biasa juga ya Masyarakat RTRW Dan semuanya yang ada disini Kompak Terkait dengan masalah anak Sekali lagi mungkin saya pesan buat masyarakat ya Ini adalah Harapan kita ke depan Anak-anak ini harus lebih sehat Karena mereka lah yang melanjutkan generasi kita nanti Menjadi anak yang hebat gitu Itu satu gitu loh Mari kita Sama-sama Satu sama lain Potong royong Tetangga atau apapun Itu untuk memperhatikan Satu sama lain Karena sekarang masih pandemi ya Kondisi masih belum ini Itu satu Kedua Karena sekarang sudah mulai musim penghujan Hati-hati dengan DBD Ya Jadi kita juga sama-sama memperhatikan Memang ADERJU sudah luar biasa ya RTRW juga Pancangumat Pak Lurah Semuanya sudah Tinggal Mari kita melakukan Supaya gak semua orang bisa masuk rumah kita Kita lakukan seperti yang dulu Jadi Jumantik mandiri Setuju gak? Jumantik mandiri Jadi tunjuk satu orang Misalnya Bapaknya Fitri Harus memperhatikan Yang sampai ada nyamuk di rumahnya Atau jentik-jentik Itu Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya